Forum Pergantian Antarwaktu Wakil Gubernur Provinsi Papua mendorong Partai Pengusung Lukmen agar jabatan Wakil Gubernur Papua diserahkan ke Ones Pahabol sesuai mekanisme partai politik. Terkait siapa yang akan menggantikan dan menduduki kursi orang nomor 2 di Papua masih menjadi tanda tanya. Namun dukungan terus berdatangan agar segera mengisi kursi orang nomor 2 tersebut. Salah satu dukungan kini datang dari forum yang menamakan diri Pergantian Antarwaktu Wakil Gubernur Provinsi Papua. Dalam jumpa pers yang diselenggarakan baru-baru ini, forum ini meminta agar tongkat estafet yang sudah selesai dipegang oleh almarhum Clementinal bisa digantikan oleh Ones Pahabol. Mereka mengatakan bahwa Ones Pahabol merupakan sosok yang paling tepat untuk menggantikan Wakil Gubernur Clementinal. Ones Pahabol mempunyai segudang prestasi dan juga sudah berpengalaman untuk memimpin suatu daerah. Beliau telah terbukti dan dia memimpin pemerintahan daerah di Kabupaten Jawa Kimo. Dan juga mempunyai pengalaman memimpin partai di tingkat Kabupaten dan juga provinsi Papua serta memimpin sebagai Bumpati di Kabupaten Jawa Kimo dan dalam dua periode. Paulus juga menambahkan memang ada tiga nama besar yang juga berkompeten di dalam partai Golkar yang berkesempatan mengisi kursi Wakil Gubernur Papua. Tetapi menurutnya Ones Pahabol berpeluang yang sangat besar karena kemampuan dan pengalamannya. Ia juga mengatakan pernyataan ini hanyalah sebagai usulan dan semuanya pasti masih akan dilakukan melalui mekanisme. Roli Ainisye Pura melaporkan selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.